Assalamualaikum Sobat Football United Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga Dan kali ini gue ingin membahas tentang sebuah artikel terkait dengan Mason Mount Pemain yang cukup sering, sangat sering bahkan Dikaitkan dengan Manchester United, tentu saja Manchester United bahkan sudah 3 kali Melayangkan tawaran ke kubu Chelsea Perkiraan gue, gue prediksi di tawaran ketiga akan diterima Karena nilainya lebih tinggi daripada tawaran kedua Mason Mount kontraknya akan habis, sang pemain ingin pindah dari Chelsea Tapi Chelsea justru menolak dan memberikan counter over terhadap tawaran dari Manchester United Ada 10 juta gap ya, di tawaran tersebut Di konten terbaru dari Fabrizio Romano Dia mengatakan kalau kurang lebih Manchester United dan juga Chelsea Masih belum menutup pintu negosiasi di antara keduanya Jadi tawaran dari Manchester United 55 juta pounds ini masih berada di atas meja Tapi mereka tidak akan menyanggupi atau menerima balik ya tawaran dari Chelsea Senilai 65 juta pounds Jadi pintu ini masih terbuka Tapi Manchester United tidak akan menunggu terus menerus Artinya Manchester United juga akan ada batasan ya Dan mereka pun masih berpikir kalau 55 juta pounds itu merupakan Angka yang wajar katakanlah demikian Dan dari Daily Mail ini memberikan judul ya Kalau Manchester United ini dibuat frustrasi oleh Chelsea setelah bagaimana selain menolak ya Tawaran tersebut tapi juga bagaimana pihak dari mereka ini membocorkan kepada media Terkait dengan tawaran yang gagal terhadap Mason Mount Dan Manchester United juga berpikir kalau Chelsea ini terlalu tinggi Dalam menghargai atau memberikan ya memasang harga Harga transfer ya Bagi seorang Mason Mount Nah disini juga disebutkan kalau yang Manchester United ini Bukan hanya frustrasi karena penolakan Tapi juga tidak happy Terkait dengan pihak dari Chelsea yang membocorkan kepada pihak media Walaupun demikian Pihak dari Eric Tenha Artinya dari Manchester United ini masih terus akan berlanjut negosiasinya dengan Chelsea Dimana Chelsea ini akan menawarkan pertemuan secara langsung Seperti dilaporkan oleh Manchester Evening News Manchester United ini tidak happy dengan Chelsea Karena John Murtoh ini juga frustrasi ya Karena Chelsea ini memberikan komunikasi Terkait dengan proses bidding Manchester United Kepada koresponden di London Dan informasi yang bocor ke media ya Ini tentu saja Dinilai oleh Manchester United bukan sesuatu yang bagus Bahkan Manchester United pun juga menilai Kalau Mason Mount ini Harganya yang dipasang oleh Chelsea ini Terlalu tinggi Nah Bagaimana menurut gue Itu tadi artikelnya Menurut gue begini Mason Mount usianya berapa? 24 tahun Pemain tim nasional Inggris Dan Ini dia ya Ini adalah daftar Pemain terbaik tiap musimnya Dari Chelsea Ternyata Mason Mount itu Sempat menang Tiga kali bahkan ya 2021-2022 Dia menang dua gelar Artinya dia Pemain yang memang Punya peran vital Paling tidak di dua musim tersebut 2021-2022 Salah satu alasan Kenapa Mason Mount Tidak mau memperpanjang Kontrak dengan Chelsea Adalah ini dia nih Gaji Yang diterima di Chelsea Ini dari sumber yang gue dapatkan ya Dia ini digaji 80 ribu pounds Per pekan Sementara kalau kita bandingkan Dengan pemain Manchester United Yang range gajinya Ada di angka tersebut Ada Diogo Dalot Dan juga Eric Bayi Eric Bayi 80 juta pounds Sorry 80 ribu pounds Diogo Dalot 85 ribu pounds Ya ada Ada gap Dan ya Menurut gue Manchester United Emang angkanya cenderung Lebih tinggi Karena ini kan ya Bagaimana ketidakberesan Edward Ward Dalam memberikan nilai gaji Terhadap pemain-pemain Manchester United Tapi yang ingin gue bandingkan adalah Kalau di Manchester United Mason Mount itu Gue pikir Angkanya Akan lebih tinggi Jelas Dari 80 ribu Bukan tidak mungkin Dia akan Berada mungkin Di 90 atau bahkan 100 ribu pounds Per perkan Ada peningkatan disitu Nah Disamping juga Mungkin ada pendekatan personal Dari Eric Tenhach Itu juga mungkin terjadi Dimana Eric Tenhach Tentunya sudah pernah mengamati Mason Mount Ketika di VTC Arnhem Dari Apa namanya Kumpulan Informasi tersebut Satu tahun kontrak tersisa Terutamanya Harga yang diinginkan oleh Chelsea 60 juta pounds Atau sekitar 75 juta euro Katakanlah demikian Menurut gue itu terlalu tinggi Sebenarnya Tawaran kedua Manchester United Di angka 50 jutaan 50 juta pounds Berarti sekitar 60 juta euro Itu saja sudah Sudah tinggi Menurut gue Nah Sekarang Tawaran ditolak Ada gap yang cukup tinggi Dari counter over Chelsea Tapi Pintu negosiasi Masih terbuka Ini ada apa Kalau gue menilai Nampaknya Chelsea punya Planning line Yang Mason Mount Ada di dalamnya Maksud gue begini Bisa jadi memang Chelsea ini sedang Mengincar pemain line Contohnya Dengan mengharapkan Uang yang akan dipakai Atau dana yang akan dipakai Itu adalah dari penjualan Mason Mount Ini secara ringan amatiran Menurut gue Itu juga bisa Lalu Nomor dua Memang ada sesuatu Yang ingin dinegosiasikan Terkait dengan Mason Mount Dengan Manchester United Tapi bukan Sorry Ada hal yang ingin Dinegosiasikan dengan Manchester United Tapi menggunakan Mason Mount Maksud gue begini Oke harga tidak berubah Gak apa-apa Tapi ada klausul-klausul lain Mungkin Gue gak tau Apa namanya Pemain mungkin Pemain muda Ya kan Atau mungkin Hal-hal lain lah Itu mungkin bisa jadi Karena Gue Menilai ada sedikit keanehan Dalam tanda kutip Chelsea meng-counter over 10 juta Itu gapnya tinggi loh ya Tapi mereka Tidak Apa ya Mereka menolak Tapi mereka membuka 10 juta Tapi tidak ditutup Gitu loh Ini menurut gue yang Oke Ditolak Mereka inginnya 10 juta Dan itu ada Ada apa namanya Ada gap yang cukup tinggi Manchester United sudah jelas Posisinya tidak akan menambah Uang disitu Seakan-akan Oke sama-sama Gak mau Mengalah ya Tapi pintu negosiasi Masih tetep dibuka Menurut gue nih Kok begitu gitu loh Ini kayaknya ada sesuatu hal Tapi Gue tetep berpikir Peluang dari Mason Mount ke Manchester United Itu Gak Gak lebih sedikit Dari 50% Gue pikir sih sekarang Ada situasinya Dari 50-50 ya Setelah sebelumnya Gue optimis Berada di Mungkin 70-80% Salah satu motivasinya Atau Kenapa gue berpikir Seperti itu Karena Pihak dari Eric Tenhah Yang nampaknya Memang prioritas utama Bursa transfer kali ini Ada di Mason Mount Bukan memburu Pemain depan dulu Ataupun pemain belakang Ya kan Tapi Mason Mount duluan Gitu loh Secara spesifik Nah Ada beberapa alternatif Gue gak akan kesana Nanti insya Allah Akan gue bikin kontennya Secara terpisah Tapi Balik lagi ke judul awal Gue Sangat bisa mengerti Kenapa Manchester United ini Frustrasi dan juga Unhappy ya Tidak happy Gue pun juga Merasa demikian Terkait dengan proses Tarik ulur Mason Mount ini ya Bagus Manchester United juga Menyiapkan alternatif Dan juga Menyiapkan deadline Artinya Memang ini Buruan utama Daftar teratas Dari Eric Tenhah Namun Kalau seandainya memang Ada batas-batas Yang memang Tidak Bisa dicapai Kesepakatan Maka Manchester United Tidak ragu-ragu Untuk meninggalkan Meja negosiasi Dan jangan lupa Mason Mount Kalau memang seperti itu ya Dari berita yang gue dapatkan Dia juga tidak ingin Memperpanjang kontrak di Chelsea Sudah jelas Dan dia pun juga sudah Sudah memiliki Kesepakatan pribadi Dengan Manchester United Itu yang dikabarkan kan Artinya apa Ya Musim panas tahun depan Alih-alih Chelsea bisa mendapatkan Senilai Berapa musim ini 55 juta Mereka akan Kehilangan Mason Mount Dengan Nol Artinya mereka Ya Secara gratisan Dan tujuannya Menurut gue Ya Kemungkinan besar Tetap akan ke Manchester United Mungkin Kalau memang seperti itu Keputusannya Mason Mount Tidak akan mendapatkan Menit bermain yang banyak Di Chelsea Itu bisa jadi Salah satu Hal yang akan terjadi ya Tentu saja Sang pemain Tidak ingin Hal itu Dan Dan Sorry Kubu dari Mason Mount Juga sudah melakukan Yang mereka ingin lakukan Yang mereka harus lakukan Itu adalah menunjukkan Bahwasannya Mereka Tidak ada Apa ya Tidak ada niatan lagi Untuk Memperpanjang Atau bermain lagi Di Chelsea Dan mereka juga sudah Menjalin komunikasi Yang Dekat ya Dengan Manchester United Mereka sudah melakukan Hal itu semua Sehingga ya Kita lihat ya Bagaimana Tapi gue tetap-tetap Karena itu tadi Gue berpikir kalau Ini buruan utama Dari Rek 10 A Dan situasinya juga Tidak menguntungkan Sebenarnya Bagi Chelsea Kalau mereka Tetap Ngotot ya Tidak mau melunak Tapi kita lihat saja Kalau ada update-update lagi Insya Allah Kan gue kabari Sudah cukup larut disini Gue harus istirahat dulu Gue doakan semua Sobat Football United Sehat-sehat Terus Sekeluarga Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa like Shalat subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh